Intro Halo pecinta astronomi kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr. and Mrs. News kali ini kita akan membahas terkait teleskop yang mesweb NASA menangkap very hard class sebagai bentuk bintang baru sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya Teleskop antarik saja mesweb milik NASA telah mengungkap fitur protobintang yang dulunya tersembunyi di dalam awan gelap L1527 memberikan wawasan tentang permulaan bintang baru awan yang menyala-nyala di wilayah pembentukan bintang taurus ini hanya terlihat dalam cahaya infamerah menjadikannya target ideal untuk kamera infamerah dekat web protobintang itu sendiri tersembunyi dari pandangan di dalam leher bentuk awan gelas ini di seprotoplanet tepi terlihat sebagai garis gelap di tengah leher cahaya dari protobintang bocor di atas dan di bawah cakram ini menyinari rongga di dalam gas dan debu di sekitarnya fitur paling umum di wilayah ini awan berwarna biru dan jingga dalam citra infamerah warna yang representatif ini garis luar rongga yang tercipta saat materi melesat menjauh dari protobintang dan bertabrakan dengan materi di sekitarnya warnanya sendiri disebabkan oleh lapisan debu antara web dan awan area biru adalah tempat debu paling tipis semakin tebal lapisan debu semakin sedikit cahaya biru yang bisa lolos menciptakan kantung-kantung jingga teleskop James Webb juga mengungkap filamen hidrogen molekuler yang telah dikejutkan saat protobintang menurunkan material darinya guncangan dan turbulensi menghambat pembentukan bintang baru yang seharusnya terbentuk di seluruh awan akibatnya protobintang mendominasi ruang angkasa mengambil banyak materi untuk dirinya sendiri terlepas dari kekajauan yang disebabkan oleh awan L1527 usia baru sekitar 100 ribu tahun tubuh yang relatif muda mengingat usianya dan kecerahannya dalam cahaya infamerah jauh seperti yang diamati oleh misi seperti satelit astronomi pemera L1527 dianggap sebagai protobintang kelas 0 yang merupakan tahap awal pembentukan bintang protobintang seperti ini yang masih terkurung dalam awan gelap, debu, dan gas masih harus menempuh jalan panjang sebelum menjadi bintang utuh L1527 belum menghasilkan energinya sendiri melalui fusi nukle hidrogen karakteristik penting dari bintang bentuknya, meski sebagian besar bulat juga tidak stabil berupa gumpalan gas kecil, panas, dan bengkak di antara 20 dan 40 persen masa matahari kita saat protobintang terus mengumpulkan masa intinya secara waktahap menempatkan dan mendekati fusi nuklir yang stabil adegan yang diperlirkan dalam gambar ini memperhatikan L1527 melakukan hal itu awan molekular di sekitarnya terdiri dari debu dan gas padat yang ditarik ke pusat tepat tinggal protobintang saat material jatuh ia berputar di sekitar pusat ini menciptakan piringan material yang padat yang dikenal sebagai piringan akresi yang memberi makan material di protobintang saat ia memperoleh lebih banyak masa dan menempatkan lebih sejauh suhu intinya akan naik akhirnya mencapai ambang batas untuk memulai fusi nuklir mengingat kepadatannya bukan hal yang aneh jika sebagian besar materi ini menggumpal awal dari planet pada akhirnya pemandangan L1527 ini memberikan gambaran seperti apa matahari dan tata surya kita saat masih bayi nah teman-teman pecinta astronomi begitulah penyelesaian singkat terkait teleskop Jamswebnaza menangkap Pairi Hauerblast sebagai bentuk bintang baru selanjutnya jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi fenomena astronomi dan berita astronomi lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!